Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yazid Hybrid Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memasang CWM Atau biasanya kalian kenal TWRP tapi kali ini saya gunakan CWM Sekaligus melakukan root untuk device ini Jadi device yang saya gunakan kali ini adalah Huawei Huawei Y520U22 dengan versi Android 4.42 atau KitKat Oke kalian bisa lihat device nya Oke jadi buat kalian semua cara ini sedikit berbeda dengan Mungkin video-video yang pada umumnya yang kalian lihat Jadi jangan sampai beranjak Dan stay terus di video ini di channel Yazid Hybrid Dan ikuti step by step nya Oke langsung saja Kalian buka pengaturan lalu masuk ke tentang ponsel Selanjutnya ketuk beberapa kali pada nomor bentukan Untuk membuka opsi pengembang atau developer option Apabila sudah kalian masuk ke opsi pengembang Lalu aktifkan opsi pengembang bagian atas Lalu debugging USB Mengizinkan lokasi yang harus kalian aktifkan Jadi ada tiga yang harus kalian aktifkan Oke Selanjutnya kalian bisa lihat pada laptop Laptop yang saya gunakan kali ini adalah laptop Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit kalian bisa lihat Jadi kalian unduh file-file yang saya sediakan di bawah Lalu kalian simpan di desktop atau di folder yang kalian ingat Selanjutnya kalian simpan dua file ini Kalian simpan di memory micro SD sebelumnya Jadi kalian simpan terlebih dahulu Oke langsung saja Tidak pakai lama let's go Kalian buka untuk folder spflashtool versi 5.1.3.5.2 yang sudah kalian ekstrak Lalu buka flash tool Pada bagian menu flash tool kalian bisa lihat disini Scatter loading Kalian klik Lalu pilih MT6572 Android Scatter yang sudah kalian unduh dan kalian ekstrak Lalu open Lalu kalian lihat pada bagian ini Bagian recovery Pada bagian ini hanya kalian centang Satu saja hanya pada bagian recovery Lainnya tidak perlu dicentang Selanjutnya Di menu location Kalian pilih recovery Oke sampai disini Selanjutnya kalian klik download Klik download Untuk device kalian bisa lihat Device nya Hubungkan kabel data Pada laptop atau PC kalian Posisi dalam keadaan off Karena untuk memastikan USB terhubung atau tidak Oke kalian bisa lihat Selanjutnya matikan device atau non aktifkan Matikan daya CWM sudah terpasang Bagaimana darah membung 3 nya Kalian close Kalian lepas kabel data yang terhubung Lalu Tekan dan tahan tombol power Dan volume atas Kedua tombol Kalian bisa lihat Apabila ada keteran Sekarang lepaskan Oke Kalian bisa lihat Disini Jalankan volume atas Untuk memilih Lalu volume bawah Itu adalah oke Atau enter Pilih yang bagian atas Recovery Oke Lalu enter 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 nya volume bawah Oke kalian bisa lihat Ini masuk ke mode CWM Atau biasa kalian kenal TWRP Oke disini kalian bisa lihat Ada beberapa menu pilihan Untuk Versi CWM nya 6051 Lalu Install zip To zip from Storage SD card Kalian Cari Dimana file Kalian menyimpan File super shoe Tadi Super shoe 282 Oke Install super shoe Yes Kalian bisa lihat Proses berjalan Install From SD card Complete Selanjutnya Tekan tombol Apapun Untuk melanjutkan Lalu Pilih Go back Pilih Reboot System Now Pada bagian atas Sendiri Oke Reboot System Now Enter Kita tunggu Dan kita lihat Hasilnya Proses booting Masuk ke Tampilan awal Home screen Oke Kalian bisa lihat Ada super shoe Super shoe Free Jadi versi ini adalah versi yang free Oke Lalu selanjutnya Kalian buka Tempat penyimpanan Kalian menyimpan file Yang tadi saya sarankan Super shoe Super shoe pro APK 282 Proses penginstalan Jangan lupa Jangan lupa buat kalian semua Klik subscribe Like dan komen Untuk channel Yazid Hybrid Dan Mengaktifkan lonceng Untuk terus mengikuti channel Yazid Hybrid Next berikutnya Saya akan Mencoba Melakukan Pemasangan Custom Room Untuk device ini Oke Selesai Super shoe pro Kalian bisa lihat Oke Sampai disini Pemasangan CWM Sekaligus Melakukan Root Super shoe Versi terbaru 282 Sudah berhasil Dan sukses Buat kalian semua Jangan lupa Klik subscribe Like Dan mengetikkan lonceng Di bawah Untuk terus mengikuti channel Yazid Hybrid Apabila ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Komentar di bawah Oke thank you Jangan lupa Klik subscribe Oke thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di bawah